Konsep dari museum grahaliterasi ini adalah begini Dari depan itu kita ada di jaman dahulu Makin lama kita makin maju, makin maju, makin maju Dan nanti kita akan keluar di pintu itu menuju masa depan Hai jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Hari ini adalah segmen kita yang spesial teman-teman Karena ini adalah segmen jalan-jalan Dan kita sekarang lagi ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ini tempat keren banget, baru diresmiin sama Pak Presiden Jokowi tahun 2017 Dan ini diklaim sebagai perpustakaan paling tinggi di dunia Lebih tepatnya di 126 meter teman-teman Jadi perpustakaan lain di seluruh dunia gak ada yang setinggi yang kita punya Nah teman-teman gedung baru ini yang teman-teman lihat Menghabiskan dana 465 miliar rupiah Dan terdiri dari 27 lantai dan 3 lantai basement Jadi teman-teman ini adalah gedung barunya Sedangkan di bawah ini, ini adalah gedung Trisula Tiga gedung lama ini adalah tempat berkumpulnya Pustakawan-pustakawan dari zaman Belanda Nah teman-teman, Perpustakaan Nasional ini Adalah satu lembaga yang langsung di bawah Presiden Kalau teman-teman tahu di Amerika itu Perpustakaannya juga di bawah langsung dari parlemen ya Jadi bisa dibilang Perpustakaan Nasional itu Satu lembaga yang harus ditaruh di bawah kekuasaan tertinggi dari sebuah negara Ada ceritanya sih sebenarnya Jadi tahun 89 itu sebelum Perpustakaan ada di sini Itu masih ada di Salemba Lima hari sebelum diresmiin Presiden Suwarto bikin satu gebrakan yang monumental Yaitu memindahkan kelembagaan dari Perpustakaan Nasional ini Dari di bawah kementerian menjadi langsung di bawah Presiden Teman-teman tahu nggak Kalau gedung Perpustakaan Nasional ini setiap hari dikunjungi ribuan orang Jadi nggak heran kalau lantai utama pada gedung Perpustakaan Nasional ini Menggunakan granito Yang sudah terkenal akan durability selama lebih dari 25 tahun Yuk nggak usah pakai bahasa basi lagi Kita menuju ke gedung pertama yang mau kita lihat Yaitu Galeri Kepresidenan Nah ini teman-teman sekarang kita udah sampai di Galeri Kepresidenan Nih kalau teman-teman lihat nih Begitu masuk aja langsung dapet satu Apa ya bukan lukisan nih Apa namanya bro Pajangan Yang keren banget Nah ini adalah Sumpah Presiden Jadi kalau kita mau jadi Presiden Republik Indonesia itu Teman-teman ketika kita diangkat ternyata kita ada Sumpahnya Dan ini adalah Sumpahnya Sumpah Presiden Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Dengan selurus-selurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa Bukan gimana bro Ngomongnya gak satu Satu kalimat langsung patah-patah berarti gue gak cocok diri Presiden Tapi itulah teman-teman ini adalah Sumpah yang keren banget ketika Presiden Indonesia mau diangkat Mereka harus bersumpah seperti ini Bisa kita sekarang menuju ke dalam Nah di bagian dalam ini itu langsung ada banyak lukisan Pak Karno nih disini Kenapa kayak gitu? Karena perusahaan nasional dipercayakan untuk memegang arsip dari Yayasan Ida Ayu Kalau teman-teman tahu kan Ida Ayu itu adalah nama ibu dari Pak Karno Nah Yayasan Ida Ayu itu mempercayakan arsip-arsip foto Bung Karno Untuk dilestarikan sama perusahaan nasional Banyak banget foto-foto Bung Karno yang gak pernah kita lihat Ternyata ada disini Dan kalau kita mau tahu lebih jelasnya ini foto-foto apa Itu semua ada di layar ini Jadi kayak misalnya ada perjalanan Presiden Soekarno dan Pak Hatta ke Tasik Malaya Itu ada keterangannya disini Kayak Presiden Soekarno, Rapat Raksasa, Memperingati Hari Pahlawan Ada Pak General Sudirman juga disini Itu semua keterangannya jelas disini Dola gue nih bro, Agus Salim Yuk, sekarang kita masuk ke sini Ini harus agak cepat ya videonya teman-teman Karena gedung ini tuh bener-bener besar Nah, disini tuh ada insif cinema Jadi saksikan cinema dengan teknologi video 360 Yang mempersembahkan sejarah dan pemikiran luar biasa para Presiden kita Yuk, kita masuk ke sini Ini adalah galeri 360-nya Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih Ini berputar 360 derajat Jadi kita bisa nikmatin dulu disini Dan ada tampilan LED Jadi, bukan LED bro Apa ya? Proyektor Proyektor 360 derajat Yuk, sekarang kita ke sini Keren ya, bentuknya begini Dan disini ada satu tempat untuk jadi ruang diskusi Jadi setelah kita melihat foto Habis itu kita dengerin sejarah di ruangan 360 Kita sama teman-teman itu bisa duduk disini sambil berdiskusi Dan kerennya adalah ada gambar yang keren banget Ini bisa dibeli nih kayaknya nih Karena ini souvenir shop Oh, nih gue mesti beli nih bro Keren nih, keren nih Lu mau beli yang mana nih? Nah, lu mau beli yang mana Lu mau beli yang mana Kalo gue Gue jujur gue mau beli semua Tapi kalo lu tanya idola gue yang mana Idola gue yang gini Ya kan? Ini gue luutin nih idola gue Eh, gak boleh Eh, gak boleh Takut ah Tapi ini adalah souvenir-supenir Yang bisa dibeli di galeri kepresidenan Keren ya Tapi ada yang unik nih teman-teman Gue sebenarnya pemikiran sih Ya, gak tau juga sih Ini politikan agak-agak serem juga Kalo ngomongin sekarang ya Cuma disini Foto yang ada di galeri kepresidenan Tapi dia bukan presiden Cuma ada satu Ini idola gue di atas idola gue bro Muhammad Hatta Kalo temen-temen tau nih Iwan Fals dulu itu pernah bikin lagu tentang Muhammad Hatta Temen-temen dengerin deh Gue kalo dengerin tuh Karena masih suka netesin air mata Kenapa? Karena kalo temen-temen tau Ketika Pak Hatta ini meninggal Bomber-berinding nih Itu Yang nganterin banyak banget sih Parah Mungkin Itu adalah peristiwa meninggal Yang paling ditangisi Sama seluruh rakyat Indonesia Bener-bener orang yang paling dicintai Yuk sekarang kita menuju ke Tempat berikutnya Dan gak lupa juga Ada Pak SBE Ada Gus Dur Ada Jokowi Jadi semua ini lengkap Tentang pemikiran-pemikiran Presiden-presiden kita Nah nanti temen-temen Kalo mampir ke galeri presidenan Bisa ditemani sama Pak Parma Makasih ya Pak Iya sama-sama Nah kalo galeri presidenan Tadi ada disana Kita lengkapin dulu yang tengah Sekarang kita menuju ke gedung yang kecil ini Temen-temen nih Ini adalah tempat penyimpan gamelan Yuk masuk yuk Nah ini adalah Ruang gamelan Jawa Studio musik gamelan Jawa nih Jadi Kalo temen-temen nanti main kesini Bisa ngeliat Kayak apa sih Gamelan-gamelan yang otentik dari Jawa Halo Pak Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Suko Nah nanti temen-temen bisa ketemu Pak Suko Langsung belajar untuk gamelannya Boleh ajarin kita sedikit Pak? Boleh Kayak gimana Pak? Yang gampang aja lah Biar gak keliatan jelek Mam gue dulu X-School karawitan X-School karawitan Yaudah lo yang Lu bisa dong Coba Eh coba main lah dikit lah Main-main Coba Wah kurang jago ternyata Bang Do ya Bohong dia Artinya dulu pernah X-School karawitan Boong kayaknya Nih diajarin Neknya gini Jadi orangnya lagi Oh iya Oh jadi abis dipukul temen-temen Harus dipegang yang sebelumnya dipukul Ngorong saya nah kalau cepet namanya kemudian dia gak ada yang cepet gitu pak kalau cepet sama gini sama gini bisa kesini yang penting syaratnya itu punya kartu anggota perpustakaan oh bikin kartu anggota perpustakaan gratis gratis daftar di linknya ada di link online form buat jamnya oh ada jadi teman-teman kalau mau main gamelan belajar disini satu harus punya kartu anggota keperpustakaan dan itu gratis loh habis itu harus masuk ke link di bio nya di bio nya perpustakaan nasional nah teman-teman tinggal cari linknya disitu atur jam waktunya bisa langsung latihan sama jagoannya nah makasih banyak ya pak ya gila ya ternyata di perpustakaan nasional ini kita masih bisa belajar budaya alat musik asli Indonesia mestinya nih kalau gue ada ide nih bro mestinya pemerintah nih sumbangin gamelan-gamelan ke SD SMP Negeri habis itu bikin perlombaannya baru top tuh ya kan habis itu ya baru kita bisa bikin pagelaran-pagelaran musik dan gue yakin banget nanti seluruh dunia akan menyorot ke kita dan akhirnya gamelan itu bisa setingkat piano di luar sana bener gak? seterkenal piano seterkenal gitar ya kan? banyak banget yang suka gamelan loh iya banyak yang suka gamelan cuman kita aja kurang sayang sama kurang expose kurang sayang sama kebudayaan kita sendiri nah temen-temen sekarang kita ke gedung yang tengah ini adalah Graha Literacy nah ini adalah buatannya orang Belanda tahun 1942 lebih tepatnya namanya itu adalah JJ De Bruyne temen-temen pasti tau kan pemain city Kevin De Bruyne gak ada hubungannya sih tapi ini adalah buatan orang Belanda JJ De Bruyne nah dia ngebikin residensial yang waktu itu digunain sebagai kantor administrasi orang-orang Belanda yuk sekarang kita mau menuju ke dalam kita lihat nah temen-temen sekarang kita udah masuk ke dalam bedung literasi jadi ini konsepnya itu adalah seperti museum dan ini kalau temen-temen lihat disini udah banyak yang arsip-arsip didigitalisasi dan ditaruh di LCD-LCD seperti ini juga ada di bagian sebelah sini nih nah kalau ini mungkin lebih ke biografi nih temen-temen kalau temen-temen lihat juga disini nih ada contoh naskah-naskah dan bahan-bahannya tapi nanti lebih lengkapnya kita masuk ke sana yuk dan ini adalah gedung barunya nih temen-temen jadi ceritanya begini konsep dari museum grahaliterasi ini adalah begini dari depannya itu kita ada di zaman dahulu makin lama kita makin maju makin maju makin maju dan nanti kita akan keluar di pintu itu menuju ke masa depan nah ini adalah gedung lamanya kalau temen-temen lihat marketnya ini ada 1, 2, 3 gedung Trisula sebutannya yang tengah itu yang lagi kita lihat sekarang ini grahaliterasi nah itu nanti dia menuju lurus sampailah ke peradaban kita yang sekarang di gedung yang terbaru ini yuk sekarang kita lihat kesini ini kenapa sih ada kapal pinisi disini temen-temen karena dulu sejarahnya naskah-naskah yang ada di Nusantara ini dihantarkan menggunakan kapal pinisi nah sekarang kita menuju ke ruangan yang pertama nah di ruangan pertama ini adalah satu tempat untuk ngerangin kalau kita tuh sebenarnya punya aksara-aksara nih temen-temen kayak ini adalah aksara jawa, aksara bugis dan ternyata kita punya banyak banget aksara di Nusantara ini kalau temen-temen lihat disini ada aksara palawa, ada aksara kawi, aksara sunda kuno, aksara bali, semua ada disini nah dari ruang aksara ini kita mau menuju ke ruangan berikutnya ruangan berikutnya ini ada di seberang ya itu adalah ruang perpustakaan yuk kita menuju ke sana jadi konsepnya seperti tadi gue bilang dari zaman dahulu kesini ya kita mulai dari hurufnya dulu baru menuju ke yang berikutnya yaitu adalah how to collect, how to organize, how to serve, dan how to preserve nah ini ada semua disini jadi ini adalah contoh dari meja tulis zaman dulu gimana cara kita mengkoleksi buku-buku rak-raknya nih kayu bener dan ini temen-temen bisa lihat disini ini adalah sepeda pustaka ini nunjukin gimana sih caranya kita dulu nganterin surat, nganterin koran, nganterin arsip pakai sepeda dengan model seperti ini yang udah dilengkapin dengan tas-tas kulit seperti ini keren ya dan ini tuh bener-bener tua beneran bukan replika temen-temen nah sekarang kita menuju ke ruangan berikutnya yang ada disini nah ini konsepnya menarik jadi dari kapal ini dia menuju ke sini sini jadi cerita ini adalah pulau ini temen-temen jadi dari mereka menyebarkan lewat laut mereka terdampar lah di banyaknya daratan-daratan di Indonesia dan cerita-ceritanya dari awal sampai ke daratan abis itu gimana naskah-naskah itu disebarkan itu semua ada disini nih jadi kita bisa nikmatin gambar-gambarnya dari sini nah sekarang kita menuju ke sana ya gua sebenernya gak ngurut bro jadi gini ceritanya kita tuh harusnya dari aksara dulu abis aksara itu mereka nulisnya dimana sih baru setelah itu ngarsipnya perusahaannya kayak gimana ada perusahaan bergeraknya oke lah jadi nih temen-temen ini adalah media untuk nulis aksara-aksara tadi nah ini temen-temen bisa lihat nih mulai dari bambu dan yang unik ini adalah kalender bro ini kalender dari nenek leluhur lo Batak Batak Sumatera Utara sih Sumatera Utara jadi tadi sih gua dijelasin ini adalah kalender hari baik, hari buruk jadi lebih baik lo bisa lihat disitu untuk tau kapan hari baik untuk perkawinan lo bro nah ini bisa juga disini pake bambu temen-temen bisa lihat juga ada kulit alim ada daun lontar ada gebang ada daluang ada kertas Eropa dan kertas Cina nah temen-temen bisa lihat kertas daluang ini itu masih diproduksi sampe sekarang temen-temen jadilah untuk hiasan seperti ini nah ini masih banyak produksi-produksiannya oke sekarang kita menuju ke kamar yang berikutnya ini adalah ruang peristiwa membaca temen-temen kalau kita kan sekarang ngeliat youtube abis itu kita bisa share itu cara kita menyebarkan naskah-naskah kalau zaman dulu itu ya bener-bener dari mulut ke mulut seperti ini diceritain sama orang tua kita tentang sebuah cerita abis itu mulai ditulis naskahnya ya seperti kayak gini gambarannya dan menggunakan batu seperti ini dulu temen-temen duduk bersimpu begitu lebih modern lagi adalah dengan ngebikin satu meja belajar nah ini meja belajar ketika tahun empat puluhan itu seperti ini dan ini kalau temen-temen tahu ini apa? ini adalah Garuda desain yang kedua yuk sekarang kita menuju ke sini jadi kalau temen-temen lihat tadi awalnya dari kapal pinisi menuju ke satu daratan ke daratan yang lain-lain jadi kita bisa cepat untuk menyebarkan naskah-naskah itu menggunakan kapal pinisi ke daratan-daratan yang lain sekarang kita sampai ke era kita sekarang semuanya di-share lewat handphone nah temen-temen kalau nanti temen-temen ke gedung literasi temen-temen bisa ketemu sama Pak Nur Pak Nur ini yang tadi bisa ngebikin gue ngejelasin kayak tadi nah ini diajarin sama Pak Nur terima kasih ya Pak Nur nah temen-temen sekarang kita menuju ke kebudayaan yang terbaru nah ini adalah gedung perpustaka nasional yang paling baru temen-temen ini yang dibikin tahun 2017 diresmiin temen-temen ini adalah karya dari Diwang Koro Studio jadi konsep awalnya ini adalah mandala mandala itu adalah pusat semesta kalau temen-temen tahu konsep mandala itu dia berpusat ke tengah konsep itu adalah konsep yang dipakai di Monas jadi desain ini itu pengen nunjukin kalau Perpusnas ini akan menjadi pusat pengetahuan Indonesia dan dunia nah konsep kedua adalah Lingga dan Yoni kalau temen-temen pernah ke Monas itu konsepnya juga Lingga dan Yoni jadi di bawah dan ada atasnya seperti itu maksudnya adalah dengan konsep Lingga dan Yoni ini ada kelestarian kelestarian ilmu pengetahuan yang bisa kita dapetin dari perpustakaan nasional ini nah kalau temen-temen lihat di atas itu ada kotak juga itu adalah konsep utama dari Diwang Koro Studio ketika memenangkan Sayembara ini jadi kotak itu diumpamakan sebagai jendela diharapkan gedung ini itu tidak menjadi satu gedung yang menonjol gitu temen-temen kenapa? karena ya itu dia banyak gedung-gedung bersejarah lain yang ada di sini jangan dia menjadi menonjol nah konsep jendela ini juga mengingatkan kita untuk jangan lupa sama sejarah bangunan dalam bentuk sederhana ini menyatu sama bangunan Trisula yang lama ini temen-temen dan yang lebih kerennya lagi ketika mereka Sayembara itu pasti biasanya ada motonya dan motonya itu adalah perpustakaan nasional ini bukan jadi tempat gudang buku atau meja baca tapi menjadi tempat untuk menjelajahi dunia yo sekarang kita maju ke sini kalau temen-temen lihat ini ada kanopi yang besar banget nah kanopi besar ini tuh terinspirasi dari hutan Kalimantan temen-temen hutan Kalimantan itu yang lebat jadi di bagian bawah dari pohon itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang untuk publik nah temen-temen bisa lihat nih jadi banyak yang gunain untuk foto-foto sebenarnya seru loh bro seru men seru maksud gue bisa bayangin kalau misalnya kita daripada pacaran di mall gitu anak-anak muda mendingan pacaran di sini satu enggak bukan satu emang kita bisa baca abis itu bisa cerita-cerita di rumah bareng-bareng abis itu telepon-teleponan kan kamu ingat nggak buku yang tadi kita baca gitu kan bisa gitu kan abis itu yang nomor dua kalau buat laki-laki bisa kelihatan lebih pinter bro karena kalau kita tidak tampan kemintaran bisa membantu eh ini begitu mas temen-temen bisa lihat langsung ada lukisan-lukisan temen-temen jadi lengkap di sini ada lukisan presiden-presiden kita ada Bu Megawati ada Pak Habibi ada Pak Jokowi ada Gus Dur ada Pak SBY ada Pak Harto dan ada Pak Karno yuk kita masuk ke sini ini bola dunianya ini bola dunianya besar banget loh jadi bisa dibilang buku itu kan adalah jendela dunia jadi perlu ada satu globe yang besar di sini untuk tunjukin kalau perpusakaan ini adalah jendela dunia nah ini adalah tempat loker dan penitipan tas untuk bisa lihat ada yang naro-naro tas di sini ya ini udah ada fasilitasnya dan ada fasilitas yang lebih keren lagi dari itu yaitu adalah di situ ada tempat pengembalian buku otomatis nah ini adalah tempat pengembalian buku mandiri contohnya kita ada buku masakan ini mau kita kembalikan ceritanya nah jadi kita tinggal pencet di sini buka pintu abis itu langsung begini nih taruh dan dia langsung jalan bukunya jadi kita gak perlu repot-repot lagi udah ada mesin otomatisnya mau lihat mesinnya kayak apa mesinnya bener-bener berteknologi keren loh tuh jadi bener-bener bisa muter-muter begitu teman-teman bisa kembali ke lantai dimana buku itu harusnya berada kita ke perpusakaan nasional tapi kita gak bikin kartu anggota ya sekarang kita mau bikin kartu anggota perpusakaan nasional dan itu gratis teman-teman jadi gak usah khawatir teman-teman tinggal datang ke perpusakaan nasional itu sudah jadi fasilitas kita sebagai warga negara Indonesia nah yuk naik nyata itu mudah banget karena semuanya udah tinggal ketik-ketik doang langsung bisa punya kartu perpusakaan nasional masa Pak Jokowi aja punya kartu kita gak punya ya gak? yuk jadi kita tinggal masukin KTP kita disini isi-isi data semua abis itu langsung di foto abis itu jadi deh kartu perpusakaan nasional kita dan ini udah canggih banget teman-teman dalam 5 menit gue udah punya kartu perpusakaan nasional keren loh lumayan buat nama-nama ini di dompet sama pamer sama nyokap nah sekarang kita udah jadi kartu anggota perpusakaan kita sekarang kita mau ke lantai 9 untuk ngeliat naskah-naskah kuno yuk nah teman-teman sekarang kita udah ada di lantai 9 lantai 9 ini adalah tempat untuk naskah-naskah kuno nah teman-teman bisa lihat disini ini udah ada yang dikacain dan ini lengkap sama iPad yang ada disini jadi kita kan tentu gak boleh megang yang naskah-naskah kuno ini takut rusak jadi udah ada iPad-nya untuk ngeliat isinya seperti apa dan ini adalah tampilan dari perpusakaan di lantai 9 dan ini semua bebas dipakai buat kita yang punya kartu anggota perpusakaan nasional yuk kita lihat kesana yuk jadi selain naskah-naskah yang ada disitu disini juga ternyata ada naskah juga teman-teman dan itu udah lengkap nih misalnya kita mau ngeliat naskah yang ini itu dari jarak deketnya udah ada disini nah jadi kita bisa gedein bisa kecilin untuk tau apa isinya lebih detail lagi dan ternyata ada yang keren teman-teman kita ngomongnya harus berbisik-bisik sekarang ini perpustakaan kayak contohnya kita mau pinjem satu naskah asli nah itu kita bisa nih pinjem ke ibu disini ibu siapubu namanya Riana nah sekarang kita ketemu sama Bu Riana misalnya kita mau pinjem satu naskah nih ini naskah Panji ya Bu ya iya jadi ini harus pesan dari sini juga nah ini jadi harus pesan dulu disini pakai kartu anggota pakai kartu anggota dulu kalau belum punya bisa pakai KTP oke nah abis itu baru kita ambilkan di dalam ambilkan di dalam nah ini teman-teman bisa ngintip sedikit nih boleh sedikit ya boleh sedikit aja nih teman-teman bisa liat nih tuh itu pintunya berangkas gede banget karena kenapa mesti di safe banget gitu teman-teman karena itu adalah harta karun negara kita nih ada disitu kenapa kayak gitu karena ada cerita-cerita yang udah dapet MOW MOW itu adalah sertifikat dari UNESCO yang menganggap cerita kita itu harus diingat dan menjadi pengetahuan dunia nah contohnya adalah seperti ini kita mau pinjem nah ini udah disediain bahkan berbantal ya Bu ya saya pinjem dulu boleh di ruang diskusi itu ya Bu ya eh di ruang pribadi ya apa sih namanya aku yang bawain oh boleh karena ini naskah spesial teman-teman jadi tentu harus Bu Riana yang bawain gitu karena ini ya itu dia tangan gue kotor bro gak simpel aja dia pada gerusakin gantinya gak bisa yuk sekarang kita menuju ke sini nah sebelum kesana kita bisa liat juga nih ada ruang diskusi kelompok teman-teman nah ruang diskusi kelompok ini itu besar nih kayak begini nah ini itu bebas dipakai buat kita berkelompok nih misalnya teman-teman bersepuluh mau diskusi di sini itu bisa selama kita punya kartu perpustakaan jadi bener-bener harus penting banget punya kartu itu jadi kita bisa gunain fasilitas-fasilitas yang ada di sini contohnya adalah ruang baca khusus ini nih teman-teman nah ini kita pengen baca ini dengan serius dan private udah ada tempat spesialnya kita bisa sambil buka buku yang udah kita pinjem di sini sambil kita duduk di sini kita resapin bukunya kita baca habis itu ya tinggal dikembalikan lagi dan ini kita bisa tutup bener-bener private kita bener-bener bisa konsentrasi dan kalau kita udah capek ngebaca yang kerennya adalah ini nih teman-teman kita punya view langsung ke Monas dan istiklam dan Pertamina tempat gue kerja dulu gue kerja di situ tuh bro keren banget jadi kita punya fasilitas dari negara ya kita harus manfaati teman-teman jadi teman-teman bisa ngumpul di sini bisa ngobrol-ngobrol diskusi di ruang diskusi bisa dapat ruangan private untuk ngebaca seperti ini dengan punya kartu anggota perpustakaan yang sebenarnya juga gratis loh jadi yuk kita harus main ke perpustakaan nasional dan yang keren ya di sini juga bisa dapet buku gratis nah jadi tinggal minta tanda tangan ke petugas layanan bisa punya buku gratis tapi kalau udah ngambil kayak gini ya bener-bener harus ngambil yang kita bener-bener suka supaya kita bener-bener baca di rumah dengan baik nah teman-teman bisa lihat juga di sini ruang baca khusus itu ada banyak loh di pantai ini aja tuh sampai ada ruang baca khusus ke delapan dan ada satu tempat yang untuk diskusi kecil cuma untuk tiga orang ini pun juga ada ruangannya jadi kalau kita bertiga ada tempatnya di sini kalau kita lebih ramai lagi bersepuluh ada di sana teman-teman bisa ngintip di sini nah teman-teman kalau misalnya kita pengen baca secara digital juga ada komputer yang bisa kita pakai nih jadi tinggal punya kartu perpustakaannya ngobrol sama ibunya di situ kita bisa pakai fasilitas komputer ini untuk baca digital nah teman-teman untuk penutup lantainya ini gunain granito teman-teman jadi ini homogenous style dari granito kenapa sih granito yang dipilih di perpustaka nasional karena perpustakaan itu adalah high traffic teman-teman semua orang lalu-lalang lalu-lalang jadi perlu ada homogenous style yang durability-nya itu benar-benar top nah kalau teman-teman perhatiin lagi homogenous style di sini itu sama seperti ketika baru dipasang kilapnya itu masih kelihatan plink banget coba lihat ya masih mantul-mantul banget dan yang kedua kalau diperhatiin lebih detail lagi ini tuh gak ada goresannya jadi homogenous style merk granito itu emang bener-bener gak perlu diraguin lagi tahan baret kilaunya itu bener-bener tahan banget dan yang pasti durability-nya top nah teman-teman sekarang kita udah di lantai 19 dan ini ada dua ruangan yang keren banget jadi ada ruang multimedia berbasis internet dan layanan multimedia berbasis wifi jadi kalau teman-teman di sini bisa pakai laptop sendiri mandiri pakai handphone segala macem wifi-nya sudah disediakan gratis kalau yang ini udah disediain komputernya yuk kita ngintip pelan-pelan aja ngomong ya karena di perpustakaan kalau kita terlalu banyak ngomong orang denger suara kita bisa dimarahin seru banget buat kita yang lagi mau ngerjain tugas kuliah bisa pakai komputer yang udah disediain di perpustakaan nasional kalau kita lihat yuk yang ke sini kalau yang di sini ada sofanya teman-teman dan bisa juga lesehan tinggal bawa laptop wifi-nya sudah disediakan gratis seru ya bisa lesehan begini atau bisa sofa-an seperti ini yuk jalan nah teman-teman ini adalah salah satu lantai yang paling rame karena ya itu cocok banget untuk kita diskusi belajar main internet semuanya enak di sini jadi homogenes style yang paling cocok untuk daerah seperti ini yang selalu dilalu-lalangin sama orang adalah granito karena itu dia durability-nya kilapnya sama anti goresnya tidak ada lawan nah teman-teman sekarang kita ada di lantai 22 dan ini adalah perpustakaan umumnya jadi ini adalah tempat buku-buku yang boleh dipinjem dibawa pulang nah ini lihat deh animonya segitu banyaknya teman-teman kita yang lain lagi pada baca-baca buku di sini karena ya itu dia perpustakaan nasional itu adalah perpustakaan paling lengkap di Indonesia bisa juga duduk-duduk seperti ini atau di sofa seperti ini itu adalah tempat bukunya dan ini ada dua lantai nah atau kita mau duduk di tangga-tangga seperti itu selain juga untuk baca-baca atau lihat-lihat buku atau main laptop kita juga bisa foto-foto Instagram atau bikin TikTok di sini karena banyak banget teman-teman yang bikin TikTok di dalam perpustakaan nah begitu kita selesai membaca kita bisa kembalikan bukunya ada di sini sekarang kita mau turun ke lantai 21 nih teman-teman jadi ini yang perpustakaan bumi ini 22 dan 21 kita bisa jalan lewat tangga seperti ini nah teman-teman bisa lihat di sini walaupun di sini banyak banget orang tapi kesannya itu gak sempit bener-bener luas karena ini gunain homogen style warnanya putih dan kilapnya itu bener-bener bagus maklum aja karena ini adalah produk dari Granito ini bukunya bener-bener banyak banget sih jadi kalau kita mau dari pagi sampai sore bisa untuk nongkrong di perpustakaan nasional nah teman-teman jadi kita ke sini sekalian mau nyari satu buku nah tiga menguak takdir ini adalah bukunya Kairil Anwar Rifai Apin dan Asrul Sani dan teman-teman tau gak kalau Asrul Sani ini adalah bapaknya Bang Bewok nah ini beneran fakta nih kalau teman-teman pernah nonton Naga Bonar nah itu adalah bikinannya bapaknya Bang Bewok jadi Bang Bewok itu bukan orang sembarangan teman-teman makanya dia ahli banget bikin puisi kayak bapaknya nah cuman dia gunainnya kurang bener sekarang kita ada di lantai 24 teman-teman ini adalah lounge-nya dari perpustakaan nasional disini ada buku-buku tentang Nusantara dan lounge-nya lounge-nya ini keren loh disebelah sana ada balkon disebelah sana ada balkon kalau balkon yang kesana itu bisa melihat Monas kalau yang kesana bisa melihat SCBD yuk kita lihat yang Monas dulu ini seru banget loh gue tau gini gue dari muda dulu main di purpose nah ini adalah bagian lounge-nya nah kalau teman-teman lihat disini adalah tempat untuk berfoto-foto karena ada background dari Monas nih dan inilah kerennya dari si arsiteknya arsiteknya itu ngebikin aksesnya itu langsung ke Monas oke sekarang kita mau melihat ke balkon yang sebelah sana kalau yang tadi kita menghadap ke Monas kalau yang kesini ini menghadap ke SCBD dan dikunci dan ternyata bisa dibuka teman-teman karena izin untuk minta kuncinya yuk wow seru banget ya SCBD SCBD dari perusahaan nasional kita mau menuju ke kantornya Granito kita mau cari informasi lebih lengkap lagi karena kan tadi kita banyak bahas Granito di perusahaan nasional kita pengen tahu cari informasi yang lebih detail lagi kenapa sih Granito itu bisa jadi homogen style pilihan banyak profesional yang ada di Indonesia nah sekarang kita udah sampai di kantornya Granito kita mau langsung ke atas nah teman-teman sekarang kita udah sama Pak Pepi Pak Pepi ini adalah Chief Commercial Officer dari Granito Pak Pepi kita nanya-nanya boleh ya Pak? boleh dong apa sih alasannya Granito berkolaborasi sama arsitektur Indonesia? arsitektur itu memiliki kredibilitas yang berbeda dengan Selegrand bukan hanya influencer tapi adalah QOL Qopini Leader jadi memiliki kedalaman dalam hal kualitas nah sama seperti Granito Granito itu sangat membutuhkan kualitas betul sekarang pertanyaan nomor dua kenapa sih Granito itu dipakai di proyek-proyek ikonik di Jakarta di Indonesia dan selalu jadi pilihan dari profesional-profesional nah itu yang menarik nih Granito itu punya dua hal yang menarik satu ada Trusted Granite Tile kekerasannya kekuatannya dan kedua adalah desain kita memiliki printing tile yang terbaik di Indonesia satu lagi adalah karena kita perusahaan di Indonesia kita stand di Indonesia dan kita pasti akan sama-sama mengembangkan di Indonesia oke pertanyaan nomor tiga Granito ini kan menyediakan Granito Care ini Pak dari awal sampai akhir itu semua dibantu itu maksudnya buat apa sih Pak? nah gini kita tuh berbeda dengan produk-produk import atau produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Barbarik yang hanya menjual saja kita ada satu ada free design jadi jika membutuhkan desain kita punya tim-tim internal untuk membantu kedua ada free consultation ya jadi kalau misalnya mendadak ada satu hal yang ingin ditanyakan kita siapkan PIC-PIC akan membantu dan ketiga adalah free sample jadi supaya tidak bingung kita bisa menyiapkan sample-sample supaya clear ini loh produknya sesuai dan yang terakhir kita memiliki 25 years istilahnya bisa warranty bisa juga trusted tile jadi kita percaya begitu dipasang produk ini yang sangat kuat yakin lah 25 tahun pasti gak ada masalah kalau misalnya ada customer gitu Pak dia kebingungan mau mix and match antara kerami kan susah tuh kadang-kadang apalagi kalau kawar mandi kan beda-beda warnanya itu bisa dibantu ya bisa tinggal hubungi kami aja kan customer care kita udah jelas dan siap untuk membantu misalnya contoh nih Yogyakarta International Airport ingin memiliki sesuatu desain yang benar-benar menunjukkan Indonesia Jawa ya dan kita akhirnya membuat desain yang sesuai kita membuat tile yang bentuknya adalah batik kaum dari Granito Art Tile Pak Pepi kita boleh muter-muter gak sih Pak sekalian kenalan nama produk-produk kayak Granito oh sangat boleh dong jadi kita bisa lihat ya bedanya sebenarnya kita ada dua kategori kita ada namanya Granito Classic Tile itu Granito yang kita polis-unpolis ya oke nah kemudian ada juga yang printing nah printing itu yang kita gunakan Art Tile oke sebenarnya kan teman-teman pada belum tahu nih apa sih bedanya Art Tile itu sama Granito Pak nah Art Tile itu bisa printing yang kita lihat juga cukup menarik ya bisa bentuknya seperti motif seperti ini ini printing oh ini printing kaya tapi printing ini kuat karena tetap menggunakan Benning Astrang 1 seperti Granito oke jadi maksudnya gak cepat pudar apa gak mungkin pudar lah ya ya bukan hanya pudar tapi kalau saya kasih contoh gitu ya saya boleh ngomong gak Pak 90% dari trotuar di Surabaya itu menggunakan produk Granito karena durability ini anti geseknya ya jadi kalau kita lihat tuh bahkan ada yang naik gitu ya nah produk lain atau merek lain dari produk lain itu pecah dalam 6 bulan nah kita tuh sampai sekarang makanya dipecah 90% itu kita semua lalu ini apa nih Pak oh ini Granito dong oh ini Granito classic tile classic tile jadi istilahnya yang semua orang tuh suka ini kalau teman-teman tahu sering ada di video arsitektur ini adalah salah satu homogenous style favorit gue untuk di kamar mandi karena yang seperti ini nih gak akan kelihatan nih jamur airnya nih teman-teman nih ini bagus banget karena memang karena tadi kita punya kebunget style itu Benning Astrang 1 jadi pori-pori sangat-sangat-sangat kecil sekali pori-porinya kecil ya di atas S&I makanya gak kena jamur tadi kalau misalnya kita jatuhin kopi karena pori-pori kecil juga gampang dibersihin ya betul gak nyerap ke dalam misalnya kasih contoh seperti Starbuck itu banyak menggunakan Granito arsitektur juga ke Meskid Istiqlal Meskid Istiqlal iya yang digunain di Meskid Istiqlal kan tempat wudhu bahkan ya betul dan saya kagum satu lagi itu yang di Sarinah ya itu Skydeck kan kena panas, kena hujan orang banyak jalan dari situ semuanya adalah Granito oke kalau di sebelah sini ada apa nih Pak? ada sesuatu yang baru-baru? oh banyak-banyak yuk silahkan yuk nah ini Outback ya oh ini keren amat nih nah Outback ini ini tuh punya tiga kelebihan saya mengatakan Outback itu adalah Strong, Safe, Stylist Strong itu kenapa? katanya di Banding Ashter yang satu jadi kalau istilah saya kekuatannya sangat luar biasa gitu ya Safe itu kenapa? karena kita tuh resistenya tuh RS belas jadi maksudnya gini orang kalau gak sengaja jatuh gitu ya itu gak lecet tapi lain pihak dia juga gak licin gak licin tapi yang lain satu lagi kalau dulu atau bukan dulu ya tapi orang-orang mengatakan sedikit resisten susah dibersihkan kalau kita gak ini gampang dibersihkan wah ini PR Pak saya ingat ya model-model kayak gini kalau semennya ini suka nempel nih kalau ini gampang dibersihin ya gampang dibersihkan nah satu lagi tambahnya terakhir Safe, Strong, Stylist nah tadi dengan kekuatan dari printing terbaik lihat ini motifnya beda kan? iya keren lo ini jadi buat temen yang arsitek cocok banget nih ini namanya mosaic nih ya ini saya pernah pasang Pak di rumah klasik jadi kalau klien-kliennya itu kebanyakan pasti saya kasih ke Granito katanya emang males komplain kan Pak? betul 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 nah Pak saya mau nanya lagi Pak kan banyak banget sekarang itu kan kita gak boleh dong ngotong-ngotong hutan lagi kan? tapi kan pengen tampilannya kayu gitu loh Pak nah itu gimana tuh Pak? Granito Arttile itu punya tadi printing terbaik sehingga kita punya motif yang seperti ini ini namanya tuh Maison Maison itu adalah motif-motif kayu sebetulnya yang paling menarik adalah kalau kita lihat seperti ini ya ini bakat alaminya tuh kesan ada mata kayunya dan sebagainya ya nah ini orang lain gak bisa bikin karena kita punya printing itu 350 dpi jadi memang terbaik di Indonesia kalau temen-temen tahu dpi itu adalah dot per inch itu kalau di desain grafis 300 saja itu udah tinggi banget banget kalau pakai photoshop itu udah berat ini pakai 350 dpi dan ini hobo kira style makanya kita berani katakan kita yang terbaik di Indonesia oke 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 setuju sih Pak oke ada sesuatu lagi Pak yang di ini? jadi gini kalau kita lihat ya ini ada contoh-contoh dimana penggunaannya dan tipenya jadi semacam kayak stasiun MRT gitu ya mesin istiqal waktu itu yang seperti pernagiasit oh disini ada semua ya? iya jadi kita memang ada mood mode seperti ini tuh menurut saya sih ini menarik ya bayangkan seperti itu jadi orang-orang juga gak bingung kalau misalnya oh dia melihat MRT apa tinggal datang ke sini ternyata pakenya yang ini gitu ada semua disini ini tuh ada top brand ini dapat achievement gimana ceritanya Pak? nah kita tadi sudah katakan bahwa grant itu digunakan dengan di berbagai fasilitas umum seperti MRT dan kemudian airport-airport dan sebagainya tapi yang terutama adalah kenapa grant itu menjadi the trusted granite tile karena dipercaya tadi ya nah disamping itu juga dengan lembaga independen top brand itu waktu survei mengenai granite tile kategori dari sejak 2012 kita selalu top brand oke dan sejak 2015 kita tidak pernah kurang dari nomor 1 wow keren jadi dari 2012 sampai 2021 selalu dapet dari 2015 gak pernah gak nomor 1 gak pernah gak nomor 1 nah satu lagi kenapa kita selalu dikatakan trusted granite tile karena kita juga membeli sertifikasi produk kemudian juga sertifikasi manajemen mutu dan juga ada satu lagi sertifikasi TKDN tingkat komponen dalam negeri nah itu yang dibutuhkan proyek-proyek di Indonesia pemerintah di Indonesia karena kan kita perusahaan di Indonesia tapi dengan kualitas internasional oke Pak WP makasih banyak untuk kewajarannya ya oh iya khusus buat teman-teman atau kerabat yang punya toko bahan bangunan bisa loh pesen granito dari aplikasi tinggal download aplikasi dbo toko app dari playstore atau appstore install dan daftarkan toko di dalam aplikasi tuh lihat ada produk granito lengkap di dalam dbo toko app tinggal di order dengan mudah keuntungan bila order granito dari dbo toko app teman-teman bisa dapat dbo point setiap kali order point yang sudah dikumpulkan bisa ditukar macam-macam hadiah ayo install aplikasi dbo toko app dan order granito sekarang setelah kita dari perpusnas abis dari granito juga sekarang kita mau makan dulu di pizza hut ikutin terus ya nah teman-teman sekarang kita udah sampai di pizza hut ini kita mau makan dulu by the way ini di pizza hut ini dia gunain granito teman-teman kenapa sih dipilih disini karena ya nomor satu ini kan tempat umum traffic itu bener-bener banyak banget orang lalu-lalang jadi mesti cari satu produk yang durability nya bagus kayak granito nomor dua pori-porinya juga kecil kenapa sih pak pori-porinya juga kecil jadi kalau misalnya nanti ada noda-noda itu gampang banget dibersihin kerennya ini kan motifnya teraso ya teman-teman kelihatan banget natural gitu itu yang gua suka dari produk granito oke sampai jumpa di acara kita selanjutnya jangan lupa bantu kita like subscribe sama share video ini kita juga punya instagram at arsitektur indonesia kita juga punya tiktok at arsitektur indonesia bantu follow ya ciao perpustaka nasional ini yang baru gedung yang di belakang itu teman-teman itu menghabiskan dana 462 miliar rupiah salah bro 165 bener bro beda-beda 3 miliar kebeda bro oke oke bro 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 pijan-pijan gerah literasi ini sebenernya dibuat sama JJ De Bruyne bentar ya nah teman-teman sekarang kita ada di geraha apa tadi gua bilang literasi nah teman-teman hmm bro gimana bro gue pusing nih udah oke nah jadi teman-teman konsep dari museum geraha lestari ini adalah geraha literasi astaga eh nggak bisa oh iya kita mau menuju ke lantai 12 eh gue kesitu eh gue kesitu wow seru banget ya SCBD SCBD Sudirman, Citayam, bojong gede deh pok iya nih kalau menurut gua ничего excat zakat uzat φrio uzat uzak uzak uzakat uzak Terima kasih telah menonton!